Pertempat di kawasan pegunungan pregen Jawa Timur, puluhan mahasiswa akpar Majapahit ini diharuskan mengikuti salah satu program kampus. Program tersebut bernama PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru. Program yang dilakukan di dua tempat yaitu indoor yang dilakukan di dalam kampus itu sendiri dan outdoor yang dilakukan di luar kampus seperti Outbound saat ini. Saat ditemui dua di antara mahasiswa akpar Majapahit yang mengikuti program PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, Feby dan Jenny mengaku senang jika pihak kampus memasukkan program PKKMB di kampusnya. Menurutnya dengan ber-Outbound ia lebih mengenal satu dengan yang lain dan menghargai waktu. Tidak itu saja yang terpenting adalah silaturahmi antara mahasiswa dan kekompakan. Sebab selama ini ia mengaku meski dalam satu naungan akpar Majapahit dirinya mengaku masih belum mengenal satu sama yang lain. Manfaat saya ikut ini kita bisa belajar disiplin, mental kita jadi lebih oke. Terus buat bisa mandiri, bisa buat kerja agar lebih tepat waktu. Itu disiplin, lebih disiplin lagi untuk kedepannya dalam dunia kerja itu bisa disiplin waktunya. Jadi kita bisa menghargai waktu mulai sekarang. Tidak hanya sampai di situ saja, sistem perkulian praktek setiap hari di Akademi Pariwisata Majapahit dilengkapi dengan peralatan kuliner dan mesin-mesin canggih. Membuat mahasiswa memiliki keahlian dan pengalaman. Selain itu, mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja karena di Akademi Pariwisata Majapahit tersedia lowongan pekerjaan dan aneka event di luar jambut kuliahan. Nah, tertarik dengan sistem yang diterapkan akpar Majapahit? Anda bisa datang ke alamat kami yang beralamat Jalan Raya Jemersari 244 Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan banyak info terkait akpar Majapahit yang Anda inginkan. Terima kasih telah menonton!